Tidak ada kampanye paslon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan yang dilakukan di atas jam 10 malam. Darangan ini sesuai dengan surat edaran wali kota Balikpapan tentang pemberlakuan jam malam untuk menekan penyebaran COVID-19. Satp PP kota Balikpapan telah melakukan koordinasi dengan pihak bawah selu KPU Balikpapan maupun tim pemenangan paslon untuk mencegah agar jadwal waktu pelaksanaan kampanye juga dibatasi. Setelah ada surat, berarti sesuai dengan PKPU nomor 13 ya, 2020 berarti sudah ada kejelasan bahwa jam malam itu juga diberlakukan untuk kegiatan kampanye. Kita sudah koordinasikan kok dengan pihak tim pemenangan dari pasangan calon. Saya pikir tidak ada masalah ya karena sudah kita koordinasikan. Termasuk penyelenggara ya Pak? Iya, karena suratnya kan yang kita ketahui ditujukan kepada KPU, Bawah Selu dan paslon. Berarti sudah terkoordinasilah dengan surat itu. Berarti seandainya nanti ada paslon yang melakukan kampanye melewati bubatas jam 10, akan berkoordinasi dengan Bawah Selu atau seperti apa Pak? Iya, saya koordinasi dengan Bawah Selu tetap masalah kampanye kan, tetap bagaimanapun saya harus koordinasi dengan Bawah Selu. Karena ini ranahnya Bawah Selu memang, tapi yang jelas dengan surat itu berarti sudah ada ketegasan gugus tugas, sudah ada kejelasan maksud saya dari gugus tugas bahwa tetap juga diberlakukan kepada kegiatan kampanye. Berarti bisa dibubarkan Pak Sanda yang melewati itu? Bisa, bisa, artinya berakhirlah kegiatan di jam 10 itu. Saat PPP Kota Balikpapan akan melakukan pemberhentian acara jika didapatkan paslon melakukan kampanye di jam malam.